terbiasa. Karena terbiasa. Lalu yang ketiga, kalau kita tanya juga, dia bilang, kenapa? Karena terpaksa. Nah ini seringkali ya, jadi ini menjadi alasan kalau kita tanya kenapa orang melanggar hukum. Oleh sebut itu, karena sebagai negara hukum, setiap pelanggaran hukum yang terjadi harus mendapatkan sangsi, media sangsi. Sangsinya itu adalah berupa sangsi pidana. Sangsi ini bertipat memaksa. Karena dengan diberikannya sangsi kepada setiap orang yang melanggar hukum, diharapkan bisa menimbulkan efek gerak dari orang tersebut. Jadi dengan adanya sangsi ini, diharapkan dapat menimbulkan efek gerak bagi yang melanggar hukum. Bahkan mungkin kita pun seringkali tanpa kita sadari, di sekitar kita banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi. Di sekitar kita sering kita lihat banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi. Terutama dalam ruang lingkup yang luas di masyarakat. Oleh sebut itu, kita bisa bagi di sini ya. Di sini dibagi jenis-jenis pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat. Nih, ada beberapa contoh atau beberapa bagian ya, pelanggaran-pelanggaran yang sering kita temukan di masyarakat. Yang pertama di sini dikatakan pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Lalu yang kedua, pelanggaran ketertiban umum. Lalu yang ketiga, pelanggaran terhadap penguasa umum. Yang keempat, pelanggaran mengenai asal usul dan pertawinan. Yang kelima, pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan. Lalu yang keenam, ada pelanggaran sosial dilangan. Nah ini diantara lain ya, pelanggaran yang bisa kita temukan seringkali terjadi di masyarakat. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Siapa yang dapat memberikan contohnya? Bukan namanya ya. Saya boleh ya Bu. Siapa nih? Marcella, silahkan Marcella. Kalau yang saya tahu, pelanggaran keamanan umum. Misalnya kalau ada demo nih, seharusnya demo kan berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Nah tapi ada satu provokasi sehingga seharusnya yang keamanannya tetap terjaga. Tapi karena satu orang yang provokasi itu jadi ricu, Bu. Kayak gitu. Bagus. Ini merupakan contoh ya. Apalagi sekarang ini ya, contohnya kalian lihat. Kalau kalian buka televisi atau lihat message di mana-mana sekarang sedang terjadi demo. Demo itu nggak apa-apa. Kita mengemukakan suara, menyampaikan pendapat. Yang penting demonya tidak anarkis. Apalagi sampai di provokasi. Contoh, kalau kita lihat sekarang banyak fasilitas-fasilitas imun yang jadi rusak ya kan. Oke. Bagus Marcella. Ibu kasih bintang. Silahkan. Siapa lagi? Nur Melati, Bu. Silahkan Nur Melati. Nur Melati. Sebenarnya pelanggaran keamanan itu misalnya kayak ada tawuran gitu, Bu. Itu kan juga salah satu pelanggaran keamanan nggak sih, Bu? Iya. Karena nggak meresahkan warga. Iya. Bisa. Tawuran, ya. Tawuran itu sudah melanggar keamanan imun. Bagus. Nur Melati kasih bintang. Selanjutnya. Jawat, Bu. Jawat, Bu. Jawat dulu tadi, jawat. Ini, Bu. Kalau ngebegal, Bu. Ngebegal pas malam hari. Ngebegal. 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 Iya, begal. Oke. Boleh. Kita menggabung keamanan umum, ya. Iya, Bu. Aron, Bu. Aron, Bu. Aron, Bu. Dia kayak melihara binatang buas, tapi nggak dilaporin ke polisi atau pihak berwajib itu, Bu? Dia memelihara binatang buas, tapi tidak dilaporkan. Iya. Emang boleh memelihara binatang buas, Nga? Boleh, Bu. Asalkan punya sertifikat. Iya, ijin ya, Bu. Iya, ijin ya, Bu. Kalau punya izin. Tapi setahun ibu, sekarang ini sudah nggak boleh lagi ya, walaupun ada sertifikat. Karena mereka harus diberikan kebebasan untuk hidup sesuai dengan ininya, jonanya dia gitu. Walaupun memang mungkin di sana sini masih belum patuh ya, masih ada gitu ya. Tapi waktu itu sudah tempat dikeluarkan aturan bahwa tidak boleh lagi memelihara binatang buas. Biasa mereka hidup di hadikatnya. Tapi kalau tadi masih seperti yang dikatakan Gedi, berarti ya boleh ya, boleh. Oke, termasuk pelanggaran ya, karena dia tidak melaporkan. Walaupun sudah ada hubauan supaya setiap binatang itu dikembalikan ke hadikatnya. Oke. Lagi siapa lagi? Aaron? Nah, ini Bu. Perampokan bank. Perampok itu kan biasanya mengganggu orang-orang yang misalnya lagi transaksi di banknya, atau enggak lagi bikin kartu-kartu, atau enggak lagi. Pokoknya yang tabungan dan lain-lain kan dibangkan kayak gitu-gitu, Bu. Biasanya kan kalau perampok bank itu kan bikin sandra dan lain-lain, Bu. Oke, boleh. Ada lagi? Pak, kasih tuangkan dulu dalam masa pandemi begini, Nah. Siapa nih? Ayo. Bu, pelanggaran juga boleh, Bu. Ayo, Bu. Bu. Siapa, siapa? Rafflesio, Bu. Rafflesio apa Faisal tadi duluan? Icah dulu aja, Bu. Icah dulu, Bu. Oke, Faisal dulu, baru Rafflesio ya. Oke, Faisal. Kalau salah satu contoh yang di saat pandemi kayak gini, Bu. Ini, Bu, orang-orang yang nongkrong di kafe, di restoran, yang tidak punya petikan khusus, Bu. Itu kan merasakan, bukan cuma merasakan dirinya sendiri, tapi merasakan warga yang ada di sekitar kafe itu, Bu. Jadi, apa namanya, itu bakal bisa terinfeksi virus Corona. Iya. Oke, bagus. Rafflesio, coba. Tadi siapa tadi? Saya, Bu. Siapa, nak? Namanya? Tio. Ya, Rafflesio, silakan. Ini, Bu. Balapan liar, Bu. Balapan liar, ya? Ya, Bu. Yang mengganggu masyarakat di sekitarnya. Oke. Oke, ada lagi? Ya, Bu. Sudirman. Oke, silakan Sudirman. Enggak pakai masker saat keluar rumah, Bu. Ya, sudah pakai masker saat keluar rumah. Bagus. Nongkrong-nongkrong lagi, ya. Ada lagi? Tambahin ya, Bu. Aifah, Bu. Aifah, Aifah. Apa? Ada orang yang positif Corona, tapi dia tidak ingin disolasi gitu, Bu. Enggak mau dibawa ke dokter gitu-gitu, Bu. Ini tuh meresahkan bagi masyarakat, kan? Takut terkena penularan gitu-gitu, Bu. Iya, iya, bener. Oke, bener, Aifah. Aifah. Oke. Ada lagi? Ibu, saya mau nambahin. Siapa nih? Kanita, Bu. Oke, Kanita, silakan, Kak. Yang tadi nggak pakai masker itu contohnya juga ada di KRL. Kan ada WNA yang nggak mau pakai masker, padahal itu udah ada aturannya. Karena kan sebenarnya aturannya dibuat supaya pengendara KRL yang di dalam keretanya itu nggak kena Corona. Nah, akhirnya sama petugas KRL-nya, si WNN-nya itu dipaksa turun karena dia nggak mau pakai masker, Bu. Iya, itu contohnya ya. Karena itu sudah melanggar keamanan umum. Ketergiban umum. Oke. Ada lagi? Bu. Oke. Siapa nih? Syarif. Iya, Syarif. Apa, Nak? Provokator kayak Corona itu konspirasi jadi orang pada nggak percaya sama Corona, jadinya orang pada nggak memantuin protokol. Iya. Provokatornya. Iya, iya bener ya. Oke. Itu bisa ya. Sehingga banyak orang menganggap, wah itu kan bisa-bisa aja gitu ya. Bagus. Oke. Nah, lalu di awal pandemi, bisa lihat banyak orang menimbun masker untuk dijual kembali ya kan. Jadi, masker disimbun untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini sudah termasuk pelanggaran keamanan umum kan. Karena pada saat itu, orang kan askor sampai orang nggak ada masker penggara, dia menimbun masker lalu dijual dengan harga yang tinggi. Ini sudah termasuk pelanggaran. Oke, poin satu sudah. Sekarang siapa yang bisa memberikan contoh poin yang kedua? Sari-Sari. Sekarang ini mer desire. Sekarang ini yang pertama, Mas Brekatul, kemudian Kah Naya gitu. デ yuk? Jadi, contoh dari.. Melisa, paycheck tu, baru kah Pananya, ya. Oh ya, bertiga ke. Jadi contoh dari Pelanggaran ketertiban umum Contohnya itu kayak Melanggar lampu lalu lintas Bu Harusnya kan merah berhenti Tapi masih ada yang jalan terus Iya itu dia Masuk Sekarang si Tanaya Kalau saya mengadakan Arak-anaknya di jalan umum Tanpa izin bagi daun Jadi menganggap ketertiban yang ada Oh iya Arak-arakan Tapi kalau itu pernikahan kan ada Arak-arakannya gimana dong kan Maya Tapi Kan tadi saya bilangnya tanpa izin Terlebih dahulu Bu Jadi kalau yang udah izin yaudah Memang kalau orang mau pernikahan Arak-arakan izin juga enggak Lebih baiknya kan izin ke Ini Bu RT yang pernah lupa Biar yang lain juga Dikasih tahu Oke Jadi enggak mengganggu ketertiban Ya oke Si Tara Melita Kalau dari saya itu kayak Merusak fasilitas umum Gitu-gitu Bu Iya Jadi merusak fasilitas umum Ya Iya Karena kan dapat mengganggu orang-orang juga Dalam menggunakan fasilitas tersebut Oke Siapa ini namanya Saya sama Bu Saya kina Bu Saya Bu Alma dulu Baru saya kina Yang melanggar ketertiban umum itu Orang-orang yang enggak mau antri Bu Yang merobos Biasanya tuh kayak Nyilip-nyilip gitu Oke Jadi tidak ketertiban umum Itu sudah melanggar ketertiban umum Karena sudah dibuat sedemikian rupa Tiba-tiba main kerobosan saja Itu sudah melanggar ketertiban umum Terus Siapa lagi tadi? Saya kina Bu Itu orang-orang yang parkir sembarangan Bu Hmm Orang yang parkir sembarangan Maka sekarang ini Kalau parkir sembarangan Akhirnya mobilnya Atau apapun itu diderek ya Melanggar ketertiban umum Iya Bu Oke Habis Siapa lagi tadi? Saya Alif Alif Oke silahkan Alif Pencopet di KRL Bu Pencopet di KRL Jangan hanya di KRL Gimanapun Kalau pencopet Mencuri ya Sudah melanggar ketertiban umum Ada lagi? Bu Saya Mike Green Mike Green Terus satu lagi tadi siapa? Pander Oke Silahkan Pander Membawa sajam dan senjata api Bu Di tempat keramaian Ya Oke Mike Green Terus tadi siapa? Si Pander ya? Kali Ya Bu Saya Bu Tadi kan udah dibilang Perusahaan fasilitas umum Saya mau nambahin Penyalahgunaan Fasilitas umum Bu Misalnya Trotoar yang digunakan Buat Berjualan PKL gitu Ya Ya bisa ya Jadi tempat berdagang Lalu jembatan penyukerangan Jadi tempat berdagang Ini kan buat Masyarakat Akhirnya untuk kepentingan Orang-orang Sertan Oke Cukup ya Poin kedua Sekarang kita masuk Poin ketiga Siapa yang bisa memberikan Contoh Bu Saya mau tanya Bu Kalau Pelanggaran mengenai Asal-asal perkahwinan Itu Kayak kawin lari Berarti termasuk Bu ya? Kita masih di poin yang ketiga Oh Poin yang ketiga Kan baru pelanggaran Terhadap penguasa umum Iya Bu Ya kan? Nah sekarang kita yang ketiga dulu Baru nanti yang keempat Oke Jelaskan Yang ketiga siapa? Contohnya Menghina Presiden Termasuk Termasuk Iya Contohnya bisa ya Tiga ya Siapa tadi nih? Marcela Bu Marcela Oke Ayo yang lain Yang belum ada bintang nih Saya coba Siapa? Angel Terus main jelita Oke silahkan Doh Kayak yang lagi terjadi sekarang Bu Orang-orang kayak Ngata-ngatain DPR gitu Bu Sama keluarga DPR juga Sampai dikata-kata yang Dijelak-jelakin gitu Bu Itu termasuk Termasuk Pelanggaran ya Termasuk pelanggaran Karena Karena negara kita kan Negara hukum Jadi segala sesuatunya Bisa diselesaikan Berdasarkan aturan Hukum yang berlaku Jadi tidak Seperti itu Oke Walaupun misalnya ada yang tidak Suas Ada yang tidak Setuju Semuanya kita Selesaikan melalui Aturan yang berlaku Itu sebenarnya Karena negara hukum Oke Ada lagi yang bisa memberikan contoh? Buk Saya Bu Buk 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 Satu orang lagi Saya Bu Amelinda Siap lagi Amelinda Bu Nabila Silahkan Kalau menurut saya Pelanggaran yang Untuk pengasa hukum itu juga Termasuk Ini si Bu Kayam saya Pengasa hukumnya Eh Pengasa itu Membuat Peraturan Tapi Masyarakatnya itu malah melanggar Itu juga termasuk pelanggaran Bagi mereka Oke Itu sudah termasuk Oke Jadi semua tadi contoh-contohnya bisa diterima ya Jadi supaya kalian tahu juga Oh kalau ini berarti termasuk ini gitu ya Nah sekarang kita masuk poin yang keempat Saya Bu Karen Bu Yo Karen Abis Karen nanti Kalsin Ayo Syarif Bu Dustin Syarif Dustin Oke Jadi urut aja tadi udah Oke Karen dulu Ayo Karen Oh bentar-bentar Sinyalnya ya Iya Bu Penggelapan asal usul seseorang Iya Penggelapan asal usul seseorang Oke Benar Kita Bagi nak Saya Bu Kalsin Silahkan kasih Kalsin Oke 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 Silahkan Ini lagi internet Ibu kayaknya lagi ngadap nih Gak lagi ganti lagi Oke Sekarang tadi Kalsin Oke Perzinahan Tak dengar Halo 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 Ya Perzinahan Oke Terima kasih Oke 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 2013 internetnya lagi gak ada sih ya oke sudah ini lagi gak ada nih internet si Bu oke silahkan secara siapa Aurel silahkan Aurel perkawinan sedara perkawinan sedara iya ini Bu waktu itu saya pernah dengar pengakuan identitas misalnya dia mengakui anaknya itu padahal itu bukan anaknya jadi kayak pengakuan palsu gitu itu kena pidana iya iya benar jadi itu berpakti palsu boleh ada lagi yang mau menambahkan kawin lari Bu kawin lari gimana kawin lari kawin ini saya Bu jawat jawat gimana maksudnya kawin lari orang kawin kok sambil lari jawat enggak Bu bukan gitu Bu dia kayak gak gak dapet izin dari mertua atau bapaknya atau gimana Bu abis itu dia memutuskan untuk mengawinkan kawin satu lomba lari asing oke boleh boleh oke ya jawat ada lagi Safira Bu Aifa ya siapa tadi Safira silahkan Safira menikah sama yang dibawa umur Bu iya sekarang ini kan itu marak ya iya pedofil contoh gak yang ini dulu yang dibawa umur karena ada kepercayaan satu masyarakat kalau anaknya sudah umur 17 tahun katanya bagi yang wanita itu udah dianggap tua jadi 12 tahun udah menikah dimikahkan ini termasuk pelanggaran oke siapa lagi Aifa 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 tidak melaporkan tidak melaporkan kelahiran atau kematian ke pegawai sipil Bu hmm tidak melaporkan padahal dia seorang PNS ya iya Bu oke oke kita masuk yang kelima Salam Salam Bu Daffam Alfi Daffam Daffam Arif bentar Arif yang pertama dulu tadi siapa tadi Salma Salma ini Bu kebiasanya kan kalau di jalan macet gitu misalkan ada ambulan Bu suka gak dikasih jalan Bu sama ke jalan yang pengendara yang lain iya benar ya ya betul ya Salma kemudian selanjutnya siapa Nabila Bu Arif Arif Daffam 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 Nabila dulu Nabila kalau begitu Nabila silahkan jadi jadi kayak semacam KDRT gitu Bu kan mendengar cekok gitu tapi gak ada yang mau nolongin padahal itu bisa kayak menyebabkan kematian gitu Bu karena kalau ditolongin kadang-kadang orang bilang ngapain tersampung rumah rumah tangga saya gimana Nabila iya tapi kan disini kayak ada korbannya anak kecil juga Bu gitu jadi seperti yang sering kita lihat sekarang ya kan iya Bu oke bolehlah diterima saya Arief Bu saya Arief Daffa Daffa bentar dulu ya sayangnya yang belum ada bintangnya Daffa Daffa dulu deh jadi contohnya itu seperti misalnya ada orang kecelakaan Bu terus belum ada yang nolongin tapi kita cuma lewat doang kita ngeliat dikecelakaan tapi kita ngelewatin doang iya iya benar benar oke cari 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 dulu cari oke silahkan cari ini sering banget nih Bu di Indonesia Bu cari jadi misalkan ada orang minta butuh pertolongan cepat kayak ibu-ibu mau hamil atau orang yang telah dibawa ke rumah sakit bagus tapi karena dia pengguna BPJS gak diterima Bu BPJS iya benar Arun bagus oke betul siapa nih yang belum obre siapa mana obre obre ada gak obre bu Najma Bu oke Najma silahkan ada Bu mana tadi Najma ayo oh iya Bu itu Bu ada kayak orang yang lagi dipukulin sama preman gitu karena premannya minta uang terus orang ngeliat karena takut malah ninggalin Bu bukan yang ngelaporin atau nolongin itu sering terjadi itu sering terjadi ya oke oke boleh lah yuk siapa lagi saya Bu Calvin Bu Calvin oke silahkan Calvin orang orang tua di jalan jatuh pada saat pandemi dia jatuh tapi gak ditolongin karena orang-orang pada takut dia itu terinfeksi virus corona orang-orang malah membantu orang itu supaya dia cepat ditolongkan ke rumah sakit Bu jadi dia membiarkannya itu banyak ya sekarang sering-menggir kita lihat orang-orang membutuhkan pertolongan banyak orang yang flek ya jadi ini pembelajaran buat kita oke cukup ya sekarang yang terakhir saya bisa melita masih durmati Bu Hafifah Hafifah Sudirman Bu Syari durmati Bu Hafifah Obre Zanetta Obre 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 belum kemudian Evi Linda saya udah Bu saya udah Bu memfitnah orang yang tidak disalah ini siapa Dina O O Syari tadi yang dulu jangan itu 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 Aaron yang ngomong saya diem Aaron ya itu suaranya coba ulangin dulu tadi yang pertama kali yang ngomong tadi siapa tadi nak Obre 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 coba ulangi lagi nak Obre Ibu silahkan memfitnah orang yang tidak bersalah memfitnah orang yang tidak bersalah memfitnah orang yang tidak bersalah oke iya boleh sekarang yang kedua siapa wouldat 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 belum silahkan wouldat ya Bu mengunggurkan kandungan Bu mengunggurkan kandungan oke Raffi 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 Nur Melati Bu Nur Melati siapa tadi yang yang Raffi 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 Silahkan merendahkan orang lain karena harta yang dimilikinya oke kita ya menganggap orang lain lebih rendah daripada dirinya dilihat dari apa dari keadaannya oke ada lagi dua orang lain Nur Melati Bu Nur Melati Bu oke Nur Melati deh Nur Melati siapa tadi Melisa catcalling Bu pelanggan kesesuaan salah satunya pelajahan seksual itu salah satunya catcalling iya bener Bu Faisal Bu Melisa Bu itu termasuk Melisa 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 ya Bu contohnya kayak kalau di pinggir jalan tuh ada orang yang terang-terangan kayak menyebarkan tulisan atau gambar yang dapat meningkatkan birahi para remaja kayak porno gitu Bu ya boleh Faisal Bu Faisal Faisal terakhir oke silahkan silahkan Faisal salah satunya itu mengambil hak orang lain Bu nah mengambil hak orang lain itu contohnya itu seperti RUU Cipta Kerja pada saat ini nih yang DPR lokuin kan di dalam RUU Cipta Kerja itu kan para pekerja tuh para apa namanya buru itu nggak dapat uang pesangon terus nggak dapat cuti libur nggak dapat cuti dari pernikahan nggak dapat cuti dari hari raya terus biaya gajinya juga dihitungnya dari per jam itu kan kalau kalian ikuti juga undang-undang Sipta Kerja dari kemarin juga ikutinya jadi kita sekarang kalau menurut versi ini seperti ini menurut versi ini seperti ini tapi apapun itu saya harapkan kalian sudah tidak ikut-ikutan ya nak turun ke jalan ya siap Bu ya Bu aman Bu Bu saya mau Bu saya mau jawab Bu kesusilaan aman Bu Aram nanti di selanjutnya aja nih ada lagi saya satu Bu dapet nih Bu apa itu coba ini Bu orang lagi berargumen terus nggak dibolehin Bu orang mengempatkan pendapat tidak iya Bu kayak misalnya lagi lagi debat terus tiba-tiba dimatin mic-nya Bu oke ya ini kita jenis-jenis pelanggaran ini sudah kita apa sudah kita bahas tadi dan sekalian contohnya sekarang kita lanjutkan yang terakhir ya ini sekarang kita lihat partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan perubatan hukum jadi kita tahu bahwa hukum ya akan dapat dilaksanakan dengan baik itu tidak hanya merupakan tanggung jawab penegak hukum jadi hukum akan berjalan dengan baik itu tidak hanya merupakan tanggung jawab penegak hukum tapi merupakan partisipasi dari seluruh ya seluruh masyarakat seluruh warga negara maka hukum bisa berjalan dengan baik nah ini ada bentuk ya ada macam bentuk partisipasi dalam masyarakat ya dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia yang pertama yaitu perlindungan dan penegakkan hukum dalam bidang pendidikan dengan menanamkan sikap atuh terhadap hukum lalu yang kedua menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih yang ketiga memukuh budaya hukum jadi inilah salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat yang bisa dipraktekkan dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia contoh perlindungan dan penegakkan hukum dalam bidang pendidikan dengan menanamkan sikap patuh terhadap hukum siapa yang bisa memberikan contohnya yuk siapa yang bisa memberikan contoh saya boleh gak bu tapi Marsela bu iya coba saya kalau misalkan perlindungan dan penegakan hukum nih kalau sejak gini yang kita tahu kan Indonesia kan beragam jadi kalau kadang-kadang orang tua tuh suka stigmanya kamu gak boleh main sama suku ini kamu gak boleh main kulit ini kulit apa warnanya jadinya menurut saya itu sesuatu hal stigma dari orang tua yang harus diselesaiin sih jangan sampai nanti anaknya sampai dewasa mandang orang rendah jadinya gak adil kalau misalkan dia jadi pemimpin dia gak adil memilih satu golongan artinya disana bahwa orang tua harus memberikan pendidikan dan informasi yang benar dan contoh yang baik kepada anaknya ya iya bu oke bagus ada satu lagi siapa yang bisa wanita silahkan wanita contohnya juga penyuluhan-penyuluhan yang ke sekolah bu contohnya kayak badan narkoba sama KPK nah itu mereka kan melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah sekalian apa mengedukasi anak-anak iya itu contohnya ya jadi ada penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga ya ke langsung ke tempat-tempat tertentu contohnya ke sekolah-sekolah itu merupakan ya perlindungan perdatan kemudian sekarang sebagai contohnya sebagai pelajar sekarang kalian walaupun tidak ada di sekolah walaupun di rumah masing-masing ini juga tambahannya tapi ikut PJJ sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan ini juga sudah merupakan penyuluhan hukum itu sekarang contoh yang kedua menciptakan para penyuluhan hukum yang profesional dan bersih siapa yang bisa memberikan contohnya menciptakan menciptakan para penyuluhan hukum yang profesional dan bersih contohnya seperti apa saya Bu Evelin tolak tolak purgi tolak Evelin jadi kalau menurut saya menciptakan para penyuluhan hukum yang profesional dan bersih itu dari kecil misalnya kayak kalau orang tua dari keluarga sendiri udah dari kecil itu melarang anaknya untuk tidak mencuri misalnya terkadang baik orang tua itu yang anaknya cuang ngambil misalnya mainan orang lain itu dianggap sepelnya gitu dianggap apalagi masih anak kecil tapi harus dididik kecil terus dari sekolah sendiri pihak sekolah juga harus kayak kasih hukuman buat orang-orang yang mencontek gitu Bu supaya nanti pas gedenya mereka akan menjadi orang dewasa mungkin akan menjadi pendagang hukum dia menjadi pendagang hukum yang bersih itu yang baik gitu Bu oke bagus jadi tadi sudah lengkap dikasih tahu sama Evelin itu sama juga kalian ya sekarang nih karena ada di rumah bisa ulangan PKN yang tidak hanya PKN yang lain pun tidak ada yang mengawati tapi ingat kejujuran itu adalah salah satu kunci kesuksesan kejujuran itu langkah untuk kunci kesuksesan memang ya apalagi misalkan nyontek ya ah gak ada yang lihat enak nyontek misalkan nilainya nanti dapat 100 sementara orang yang tidak nyontek dia sudah berusaha maksimal sudah belajar maksimal ternyata hanya dapat nilai misalkan 60 tidak masalah karena itulah merupakan langkah awal untuk kesuksesan buat dia dan perlu kalian ingat ya orang-orang yang jujur itu itu pasti sukses memang secara pasat-pasat kita lihat waduh nilainya kok 60 padahal dia jujur sementara ada orang yang tidak jujur nilainya semua bagus-bagus tidak masalah karena waktu akan membuktikan itu ya jadi biasakan buat kalian semuanya karena ibu percaya suatu saat kalian akan memimpin bangsa dan negara ini jadi pemimpin-pemimpin di bangsa dan negara jadilah pemimpin yang yang jujur yang bersih ya terutama pemimpin yang amanah gitu ya itu yang kita butuhkan dan dimulai dari diri sendiri dari awal tadi kata Evelyn mulai dari kecil harus dididik gak boleh ngambil orang lain nah itu termasuk dari kecil nah untuk kita semuanya sekarang jadi biasakan tidak pernah mau mengambil barang orang lain tanpa sebuah lakukan orang lain jadi praktekan ya nak sekarang yang terakhir yang ketiga contohnya saya bu melita bu coba melita iya kalau menurut saya dari pola perilaku kehidupan sehari-hari sih bu dari mulai budaya adat istiadat dan lain-lain itu harus emang yang sejalan dengan hukum yang ada di Indonesia ini jadi pola perilakunya sudah terbentuk dan itu biasanya kita praktekkan di dalam kita sehari-hari ya iya oke ada lagi yang mau menambahkan lebih berhenti saya bu salah satu caranya itu dengan mengikuti prosedur-prosedur hukum yang ada di Indonesia terus dengan cara kita melanggar hukum nah apabila kita melanggar hukum kita tuh harus ikut harus apa ya ikut konsumensinya gitu loh bu misalnya ikut kita kecilang ikut harus ikut sidang gak boleh nyogok kayak gitu jadi harus terima konsumensinya iya berarti bergerani berbuat berani beranggung jawab ya itu benar kata si Faisal tadi jadi contoh kalian nih seringkali kalau bawa motor bawa motor lalu lihat ada di sana polisi enggak kalau ada polisi baru kita ikuti rambu-rambu kalau gak ada main produk aja lalu itu gak boleh ini mulai dari diri ke diri di rumah misalkan ya itu contoh uang sampah dan sembarangan itu sudah memutus budaya hukum oke ada lagi yang mau menambahkan satu orang terakhir no rule no rule bu kalau menurut kalau menurut saya itu kayak dari orang dari kecil orang tua udah ngenalin tentang hukum gitu bu misalnya dari hukum yang kecil-kecil deh kayak hukum yang berlaku di keluarga itu misalnya kalau misalnya makan harus bareng-bareng itu kan secara gak langsung kayak hukum yang terbentuk dari keluarga mereka tapi lama-lama kalau mereka tetap dijalanin bisa kebawahnya sampai gede bu iya iya jadi maka ibu bilang tadi kita mulai dari keluarga dulu karena di keluarga awal pembentukan karakter seseorang anak kan gitu ya oke cukup ya nak ada lagi yang mau menambahkan saya bu siapa tadi nih Calvin ayo Calvin oke saya mau menambahkan di memupuk budaya hukum menurut saya dari kecil kita dipupuk dari pembelajaran PPKN seperti ini ini adalah salah satu contoh pemupukan budaya hukum dengan soal mengikuti pembelajaran PPKN dengan baik dan benar bu oke oke makasih oke ya cukup ya makasih ya jadi itu tadi materi kita sudah kalian berikan contoh sudah kita tahu nih makanya ibu bilang tadi budaya hukum harus dimulai dari diri kita makasih jadilah orang-orang yang punya integritas orang-orang yang punya integritas walaupun tidak ada yang mengawasi walaupun tidak ada yang melihat tapi kita mulai dari diri kita ada hal-hal yang selalu kita ingin lakukan sesuai dengan alurnya gitu ya jadi saya ya kita sudah terbiasa dengan ini maka kita hanya kita akan menjadi orang-orang yang sukses gitu makanya mulailah dari diri kita sendiri mulai dari diri sendiri lalu apapun itu bahasa tertib tertib antri dan lain sebagainya gitu jadi materi kita sampai di situ oke ya jadi untuk bab 2 sudah selesai nah sekarang nanti ibu akan kirimkan soalnya di GCR di Google Classroom boleh kalian jawab dulu nanti ya jawabnya di kertas eh jangan di kertas di kertas di kertas jadi nanti kalian bisa cross-check dengan jawabannya akan ibu kirimkan tapi gak langsung supaya kalian kerjakan dulu kemarin tentunya gak ya gitu ya jadi nanti boleh di cross-check dengan jawaban dari ibu nanti akan ibu kirimkan nah eh semua materi untuk bab 2 sudah selesai minggu depan kita masuk materi kita bab yang ketiga lalu untuk nilai rapor tengah semester nanti rapornya nilainya itu terutama kemarin di penilaian harian kita yang pertama itu masuk nilai apa adanya ya nah kemudian di penilaian harian kita yang kedua ibu masuk itu yaitu waktu kalian presentasi kelompok nah disana nilainya bagus-bagus jadi gak masalah gitu ya gak masalah lalu ditambah dengan nilai-nilai tugasnya selamat menikmati terima kasih